Halo, Assalamualaikum, Miss Yuni. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Senang ngeliatin Youtube-nya Miss Yuni. Iya, Tabu. Ibu posisi di mana ini? Singapur. Di Singapur? Kenapa Ibu suka? Padahal kalau ngomong saya itu cepat-cepat, Bu. Iya, makanya saya sama telepon sekali-kali kayak gitu. Kabar baik. Ibu di Singapur sudah berapa lama? Alhamdulillah sudah lama. Sudah jadi penduduk sana, Ibu? Belum. Sudah mau pulang, Miss Yuni ada di Hongkong apa? Di Indonesia? Saya saat ini ada di Indonesia, Ibu. Belum pulang. Belum pulang ke mana, Bu? Ke Hongkong. Saya pernah ada dua handphone, satu chat, satu tengok, satu chat, satu tengok. Buka mata langsung buka Youtubenya Miss Yuni. Tapi saya nggak pakai apa-apa lah, Miss. Iya, Ibu. Lah, kenapa kok suka sama saya? Padahal kan nggak ada hubungannya dengan Singapur, Ibu. Iya, nggak lah. Saya cuma, kok di Hongkong kayak gitu banget sih. Banyak yang ketipu. Di Singapur juga kayak gitu loh. Apa ngomongnya sama Miss Yuni semua kayak gitu loh. Nah iya, saya heran kenapa ngomong sama saya ya, Bu? Iya. Nggak kok. Di mana ketipunya kayak gitu. Padahal saya juga udah lama di Singapur. Tapi kok nggak tahu ada penipuan. Nggak ada utang-tihutang kayak gitu loh. Ibu umur berapa nih kalau boleh tahu? Ibu umur berapa nih? Besok udah mau 51. Wah, masih sehat, masih bekerja di luar negeri. Karena kan zamannya sekarang kan pingin tahu, Ibu. Kalau zamannya Ibu itu tidak dekepo, Bu. Kalau orang-orang sekarang itu dekeponya. Jadi ada sesuatu tuh kepo. Ada cowok ganteng DM langsung kepo. Kalau Ibu kan sekarang lihat cowok ganteng, ah kayak anak saya. Bener nggak? Jadi ke Ibu... Karena dulu juga kayak gitu lah temanku kayak gitu. Tapi saya nggak ikut-ikutan lah. Saya di sini udah berapa tahun nggak tahu. Dari tahun berapa Ibu ke Singapur, Ibu? 2000. 24 tahun Ibu ada di Singapur. Iya. Wow. Oke. Sudah. Kalau boleh tahu tinggal di mana ini, Ibu? Di Indonesia? Iya, betul. Jawa Tengah? Jawa Tengah. Sudah sukses 25 tahun. Anak bekerja di mana, Ibu? Anak terlalu lila. Semua dekat luar negeri. Keluar negeri? Oke. Syukur deh. Giliran Ibu beristirahat ya. Anak-anak sudah keluar negeri semua. Sukses selalu nggak, Ibu? Doa saya buat Ibu. Matur Nambanun. Terima kasih ya, Miss Yuni. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Papua. Waduh, terima kasih sekali Papua juga hadir di sini menyapa saya. Saya nggak tahu ini channel saya sudah rembet-rembet kemana-mana. Jepat-rembet kemana-mana. Jadi, saya nggak tahu harus ngomong apa. Apakah kalian ngefans sama saya atau seperti apa dan bagaimana? Itu adalah urusan kalian. Menjadi urusan saya kalau kalian ditipu terus kalian nggak dengarkan saya ngomong. Jadi, intinya adalah orang-orang hebat di luar sana itu sangat banyak sekali. Yang konten kreator yang lebih hebat dari saya itu sebenarnya banyak sekali ya, teman-teman ya. Cuman kebetulan kan saya punya gaya khas sendiri yaitu The Jepat, dengok-dengok-dengok, dan dengelu. Jadi, konten kreator yang lainnya mungkin dandana mereka cakep, studio mereka bagus, konten mereka diedit, sementara saya nggak iso. Kadang-kadang gaseran, kadang-kadang rambut lagi njewopat-njepat, ngerebo-ngerebo, bergadul-mergadul, yuk ngonten. Karena bagi saya bukan penampilan saya yang penting. Bener nggak sih? Jadi, apa yang saya sampaikan? Kalian tuh pingin dapat mesisnya. Mesisnya. Pakai bahasa Inggris, pokoknya. Kadang-kadang itu udah kepreset saya, itu seperti orang jaksel aja. Dikit-dikit ngomong bahasa Inggris. Aduh, you know right here? I'm in the Jakarta already. Nggak ngunuh konsepnya. Maksud saya adalah, banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar sana, tanpa kita ketahui. Karena itu, di adanya media sosial saya ini, saya berharap bahwa, ini adalah live kehidupan. Ada nggak konten kreator yang berani menge-livekannya? So, you know, I know. You know, I know the one, the best, the understand. Jadi, karena itulah. Salam dari Bali. Halo, Bali. Bagaimana kabarnya? Tembus 50 like, bolon. Nah, lanjut. Tapi nggak sehalus-mulus Miss Yuni. Sehalus-mulus Miss Yuni. Ah, kamu itu bikin saya terkunyel-kunyel. Ini semua filter. Jadi, jangan beli bedak-bedak atau fondasi-fondasi yang bagus-bagus. Kenapa? Karena the filter itu ada gunanya juga. Jika kalian mau pakai bedak-bedak yang begitu mahal, kalian tidak menggunakan the filter. Aduh, konyol-konyol. Salam dari Jember. Halo, Jember. Itu tempat saya itu. Justru tampilan kontennya nggak akan membuat iri Miss. Karena yang Miss Yuni sukukan adalah pure. tanpa editan dan settingan. Makanya zaman dahulu kalah, zaman kurba. Itu ada yang menyangka bahwa channel saya ini settingan. Pihak ada orang di-edit atau settingan. Jadi, ini orang TB kalau telpon aku terus di-setting. Apa ini di-setting? Orang hubungannya sampai nyeting-menyetting. Telepon saya umbruk-umbruk. Masalah itu hati nyeting. Otak saya tidak menutut untuk menyeting. Jadi, saya itu nggak akan menjadikan kehebohan untuk men-setting video-video saya. Rewel setting yangnya lo dilek-lali. Di-endit, di-endit.